Halo teman-teman ketemu lagi bersama Yudi disini Di video kali ini aku lagi berada di kawasan pinggiran pantai ini ya Ini udah kelihatan di depan sini ada gulungan-gulungan ombak Ini apa ya Ini ada semacam kawasan mangrove ya Ada akar-akar pohon ya di depan-depan kita ini Nah di video kali ini kita akan mengeksplor Kawasan ini kita akan melihat Organispe apa aja yang hidup di pantai ini Oke ikutin Baik ini kita Mau lihat-lihat apa aja sih organisme yang hidup disini Nah biasanya banyak yang hidup di bawah-bawah bubat tuan begini Nah ini ada apa ini Nah lihat Apa sih Kayak bintang laut ya Biota laut Baik kita Ke tempat yang lain Nah ini ada Salah satu organisme yang hidup disini teman-teman Nah Ini kita menemukan lagi satu apa Satu biota atau satu organisme yang hidup di pantai ini Yaitu Tripang Saya lupa nama jenisnya ya Atau biasa juga disebut ini timun laut ya Ini banyak sekali manfaatnya ini Ini biasa orang ekspor juga sampai ke Cina Dia memiliki banyak manfaat Mungkin nanti di lain waktu aja kita bahas tripang ini Baik Kita tinggalkan Baik disini kita menemukan lagi Salah satu biota Nah Apakah ini Mungkin kalau ada yang Tidak mengira ya Ini adalah seekor kepiting teman-teman Nah Dia berbulu ya Dia berbulu Ini dia Dia berbulu Atau ini biasa disebut dengan Apa ya Kalau tidak salah Gorilla Crepe ya Karena dia mempunyai Kamuflase Yaitu berupa bulu-bulu Nah Di bagian tubuhnya Dia dipenuhi oleh Bulu-bulu Bulu-bulu halus Ini merupakan Kepiting Laut Dia punya bulu-bulu halus Nah ini Ini nanti kita kasih lihat saja gambarnya ya Kita lepaskan Kita lanjut lagi Ini airnya lagi Surut ya Lagi surut Ini banyak Masyarakat-masyarakat Menaruh Apa ya Sesajen ya Karena disini Banyak Apa ya Orang yang beragama Hindu Nah ini Kita menemukan lagi Salah satu jenis siput cantik Teman-teman Nah Siput laut ya Nah Dia mempunyai belalai Nah ini dia siput lautnya Warnanya cantik ya Warnanya cantik banget warnanya Nah ini Saya kurang paham ya Nama jenisnya ya Siput laut Nah Sepertinya dia Apa ya Siput jenis Carnivora ya Biasanya siput carnivora Dia mempunyai belalai Seperti ini Saya juga kurang Paham persis ya Tentang siput-siputan Nah Hewan ini adalah Hewan gastropoda Teman-teman Dia keluarga dari siput-siputan Dan kerang-kerangan Nah lihat Warnanya cantik Banget bukan Baik Kita lepaskan kembali Nah lihat Ini apa ya Dia kayak cacing ya Nah Dia hidup Dia bergerak Kemungkinan ini Ada sesuatu ya Di dalam sini Nah ini dia langsung masuk Baik Nah ini ada lagi Saya kurang paham Spesiesnya Baik kita Pindah tempat lagi Kemuflasinya Cukup bagus Kepiting ini Nah ini dia Warnanya cukup cantik Teman-teman Nah sepertinya kepiting laut ya Sepertinya Sejenis kepiting laut Atau kepiting bakau Kepiting bakau Kayaknya gak Gak begini ya Lihat Warnanya Kakinya kayaknya Seperti kepiting laut ya Karena ada apa Ini Ada seperti Kayu Ini kepiting Jenis kepiting laut Kepiting air ya Nah ini ada Teripang lagi teman-teman Ini terpangnya kecil ya Terpangnya kecil Nah ini ada Ikan kembung teman-teman Sejenis ikan kembung Nah ini teman-teman Sejenis ikan kembung ya Nah tuh Dia bisa Menggembung Nah Kucu ya Warnanya cantik teman-teman Dan unik ya Dia bisa Apabila kita Ambil dari air Dia nanti akan membesar Teman-teman Nah lucu ya Tuh Dia bisa Mau besar Tapi ini sepertinya Bagus ya Ditaruh di Aquarium ya Aquarium Aquascape gitu Aquarium khusus Air laut Lucu teman-teman Kayak kodok ya Kita lepaskan kembali Baik Nah kita lanjut Nah Kita lanjut Ini ada Semacam Apa ya Terumbu karang Ini Ini hidup kok Walaupun kita lihat Dia diam-diam Seperti ini Ini adalah Mabuk hidup Teman-teman Biasanya ikan Apa ya Jenis-jenis ikan Di terumbu karang Biasanya dia juga Senang bersembunyi Di Balik-balik Ini Apa sih namanya Saya kurang tahu Kayak rumput laut Tapi Kayaknya bukan Yaudah kita tinggalin Ini hasilnya Kalau kita Explore di Pinggiran pantai Apalagi Dalam keadaan Air surut Seperti ini Banyak sekali Yang akan Bisa kita temukan Terutama Biota-biota laut Yang Sudah Apa ya Terjebak Di pinggiran Pantai ini Dia Karena airnya Sudah surut Jadi dia Tidak bisa Kembali Ke Lautan Yang Samudera Lepas Jadi makanya Dia terjebak Disini Teman-teman Ini ada Seperti Kelabang Laut Kelabang Atau Cacing Laut Banyak Sekali Tripang Yang Bisa kita Jumpai Di pinggiran Pantai Seperti ini Teman-teman Nah Karena memang Sumbawa Sendiri Itu Ada salah satu Desa Di Sumbawa Itu Desa itu Merupakan Desa Pengekspor Tripang Di mana Tripang Ini Diekspor Sampai Ke Cina Kalau Tidak Salah Melalui Pulau Bali Nah Ini Ada lagi Tripang Banyak Sekali Tripang Teman-teman Ini Satu tempat Kita bisa Temukan Dua Tripang Tripang Laut Atau Timun Laut Nah Ini Yang Terbesar Ini Kalau Tidak Salah Berapa Dijual Nah Ini Dia Kencing Ini Dia Ketika Merasa Terancam Ya Tripang Ini Dia Kalau Tidak Salah Makanannya Itu Pelangton Pelangton Ya Nah Ini Dia Kencing Kayak Apa Lucu Ya Tidak Enak Gitu Disebut Tidak Nah Ini Ada Jenis Kepiting Lagi Yang Terjebak Disini Ini Kepiting Apa Sih Namanya Kepiting Apa Yang Namanya Lupa Saya Ini Sepertinya Kepiting Darat Nah Ini Dia Nah Warnanya Unuh Cakep Pokoknya Yaudah Kita Lanjut Tripang Lagi Teman Teman Banyak Sekali Tripang Ya Di Sumbawa Nah Banyak Sekali Tripang Ini Sejenis Seafood Laut Yang Pernah Saya Temukan Beberapa Pekan Yang Lalu Dan Ini Sudah Waktu Itu Saya Belum Mengidentifikasi Spesies Seafood Ini Ada Lagi Banyak Sekali Teman Teman Kita Dapat Empat Oh Ini Ada Siput Apa Sipu Turbo Sipu Turbo Juga Ada Nah Ini Banyak Ini Buat Kita Taruh Di Aquarium Bagus Ini Di Aquascape Kita Buat Semacam Aquascape Nanti Baik Kita Cari Lagi Nah Ini Teman Teman Ini Apaan Sih Nah Ini Apaan Sih Oh Tripang Ternyata Mereka Berjalan Juga Teman Ternyata Mereka Berjalan Seperti Siput Juga Nah Ini Besar Sekali Ternyata Belimpar Ruan Teripang Teman Teman Saya Pikir Ladi Apa Berjalan Dia Hampir Mirip Dengan Siput Saya Pikir Ladi Apa Ternyata Teripang Baik Teman Teman Nah Kita Sudah Mengeksplore Kawasan Pantai Ini Kita Sudah Menemukan Berbagai Macam Organisme Biota Yang Hidup Di Daerah Pinggiran Laut Ini Kita Tadi Ngehunting Sebentar Ngehunting Siput Apa Ya Ini Adalah Siput Bumblebee Teman Teman Siput Bumblebee Atau Biasa Juga Disebut Dengan Siput Apa Siput Tawan Selintas Dia Hampir Mirip Dengan Siput Assassin Atau Keong Assassin Tapi Kalau Keong Assassin Itu Dia Fisiknya Lebih Memanjang Lebih Mengkerucut Seperti Trompet Sedangkan Siput Bumblebee Ini Dia Lebih Pendek Dan Cenderung Membulat Dan Ini Kita Salah Mengambil Tadi Teman Teman Ini Tadi Saya Pikir Keong Turbo Karena Ini Memang Ini Cangkangnya Keong Turbo Keong Turbo Itu Keong Yang Hidup Di Daerah Air Tawar Ataupun Di Air Payau Ternyata Isinya Dia Bukan Keong Teman Teman Melainkan Kelomang Melainkan Kelomang Dia Isinya Kita Salah Tadi Saya Sudah Senang Senang Dapat Siput Air Tawar Ini 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 Kita Kita Lepas Aja Yang Isinya Kelomang Tadi Dan Kita Bawa Ini Siput Apa Bumblebee Atau Nama Latinya Adalah Engina Mendikaria Atau Siput Bumblebee Nah Siput Ini Merupakan Siput Laut Teman Teman Ya Saya Kurang Tau Juga Apakah Bisa Di Adap Tafsikan Di Air Tawar Atau Tidak Yang Jelas Saya Pernah Menonton Salah Satu Vlog Di Channel Youtube Itu Dia Ada Seseorang Yang Hunting Keong Untuk Aquascape Air Tawar Dimana Dia Menemukan Beberapa Jenis Keong Hias Seperti Keong Turbo Keong Assassins Dan Keong Tanduk Nah Beberapa Spesies Itu Dia Menemukan Ada Di Sekitaran Pinggir Laut Teman Teman Ada Juga Yang Ditemukan Di Air Tawar Nah Kemungkinan Keong Turbo Assange Ataupun Keong Tanduk Ini Dia Kemungkinan Dia Bisa Beradaptasi Sampai Ke Air Laut Padahal Ini Kan Jenis Air Tawar Dia Bisa Beradaptasi Ke Air Laut Nah Kemungkinan Nah Dia Ini Kan Spesies Laut Kemungkinan Bisa Di Adaptasikan Di Air Tawar Mungkin Kita Mungkin Ini Karena Sudah Gelap Ya Saya Kurang Bisa Memberikan Gambar Yang Lebih Detail Tentang Siput Ini Mungkin Nanti Saya Berikan Aja Videonya Di Lain Sesi Dan Yaudah Karena Mungkin Karena Waktunya Ini Sudah Sore Mungkin Kita Cukup Akhiri Saja Video Explore Kali Ini Terima Kasih Yang Sudah Nonton Kita Ketemu Lagi Di Video Saya Selanjutnya See you Next Time Bye Bye